Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Kemarin kita sudah membuat tutorial yaitu cara pengecekan data SIM card di HP kita, apakah sudah bocor ke publik atau belum. Dikarenakan banyak sekali data SIM card yang bocor ya, jumlahnya sampai 1,3 miliar. Nah, untuk di video ini, kita akan mencoba kembali untuk memeriksa data pribadi kita, apakah bocor ke publik atau tidak. Bedanya ini adalah menggunakan email ya. Nah, biasanya ketika kita melakukan pendaftaran di sebuah situs ataupun di aplikasi, misalnya di Lazada ataupun Shopee ya, itu sudah pasti kita akan memasukkan untuk alamat email, nama lengkap, nomor telepon, dan data pribadi lainnya. Nah, kalau misalnya data yang telah kita masukkan tersebut bocor ke publik, maka kita bisa melakukan pengecekannya menggunakan alamat email. Dan cara untuk melakukannya masih sama seperti kemarin, yaitu menggunakan situs periksadata.com, seperti ini. Dan di antara kalian ada yang bertanya, apakah situs ini aman? Ya, sampai saat ini saya jawab, situs ini aman ya. Dan banyak sekali situs portal berita yang merekomendasikan untuk situs ini untuk memeriksa data. Ya, langsung saja sekarang kita lakukan. Sekarang akan saya masukkan untuk alamat email saya yang datanya sudah bocor. Apakah untuk aplikasi ini bisa mengetahuinya? Sekarang di kolom ini kita masukkan untuk alamat emailnya. Nah, alamat email ini sudah saya gunakan untuk mendaftar di beberapa situs, termasuk situs aplikasi belanja online ya. Kita pilih di sini periksa sekarang. Dan di bagian bawah ada tertulis keterangan bahwa email saya ini telah menjadi korban 7 peristiwa kebocoran data. Nah, dia bisa mengetahuinya ya. Dan jika untuk email kita masih aman, belum bocor, maka di sini ada keterangan selamat. Di sini kita lihat untuk keterangan kebocoran data dari email saya ini. Nah, di sini laporan pertama ada Bukalapak ya, pada tanggal 23 Oktober 2017. Dan memang waktu itu Bukalapak mengalami kebocoran data, sehingga sekitar 13 juta akun datanya bocor ya. Termasuk data saya juga. Dan di bagian bawah ini ada beberapa situs yang mengalami kebocoran data. Di sini untuk situs periksa data bisa mengetahuinya ya. Nah, sekarang silakan kalian periksa untuk alamat email kalian apakah data pribadinya sudah bocor ke publik atau belum. Silakan kalian masukkan untuk alamat emailnya di sini. Oke teman-teman, itu dia cara mudah untuk memeriksa data pribadi kita melalui email apakah sudah bocor ke publik atau tidak. Dan semoga tutorial singkat ini bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.